Di hari keempat pasca meninggalnya sang istri tercinta Marissa Hak, duka masih merasuki kalbu ikang Fauzi. Hal itu pun terlihat ketika ikang bersama kedua putrinya Bella dan Ciki Fauzi yang kemarin bersiara di hari keempat ke pusara Marissa di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan yang diliput secara eksklusif oleh tim intensif investigasi. Rasa cinta ikang kepada Marissa masih terlihat begitu hangat ketika ikang mengejub nisan berkali-kali. Raut wajah ikang pun masih terlihat memancarkan lembayung duka dan dari matanya tampak masih berusaha menahan tangis di balik kacamata gelap yang dikenakannya. Usai bersiara secara eksklusif kepada tim intensif investigasi ikang Fauzi pun mengungkapkan lantaran begitu dalamnya duka yang ia rasakan, ia pun sampai kehilangan motivasi untuk hidup dan melanjutkan karyanya di bidang musik yang selama ini sudah membesarkan namanya. Lantas, seperti apa tanggapan kedua putrinya, sahabatnya seperti Adi MS atas sikap ikang Fauzi tersebut? Apa yang membuat anak-anak dan Adi MS merasa terkejut melihat sikap ikang seperti ini? Seperti apa pula telisik pakar ekspresi ketika melihat dalamnya rasa duka yang masih membalut ikang Fauzi pasca meninggalnya sang istri tercinta? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel YouTube ini. Ikang Fauzi terlihat berkali-kali mengecupu sara istri tercintanya Marisahak. Hal itu terjadi saat ikang ditemani kedua buah hatinya Isabella Fauzi dan Ciki Fauzi yang kemarin melakukan ziarah kemakam al-makumah di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan yang diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi. Ikang pun masih menahan diri untuk menumpahkan tangisnya di balik kacamata gelap yang ia kenakan. Begitu dalamnya duka yang berkecamuk dalam kalbunya atas kepergian orang tercintanya. Ikang mengaku sampai kehilangan motivasi hidup hingga tidak merasakan ada gairah lagi untuk melanjutkan karirnya di panggung musik sebagai musisi. Lantaran prioritasnya saat ini adalah mendoakan pelahan jiwanya Marisahak yang telah pergi selamanya agar hidup tenang di sana. Meski selama ini karirnya sangat didukung oleh al-makumah sang istri dengan harapan membawa manfaat positif bagi orang lain. Tentu saja ia pun masih mempertimbangkannya lagi di kemudian hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intense Investigasi. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di Youtube. Sukses selalu dan all best! Menurut ADMS, di hari keempat paska meninggalnya Almarhumah Marisahak, kondisi ikang Fauzi sudah mulai terlihat tegar. Namun, sosok ikang Fauzi di mata ADMS ketika meratapi kepergian sang istri merupakan sosok ikang yang berbeda dari yang ia kenal selama ini. Ikang pun terlihat sangat rapu menghadapi peristiwa duka kehilangan istri tercintanya Marisahak. Bahkan, ikang pun sampai curhat kepada ADMS bahwa ia sampai kehilangan gairah untuk berkarya di bidang musik sebagai rocker. ADMS pun juga berharap jika hal tersebut tidak terjadi karena ikang Fauzi memiliki bakat dan juga passion yang luar biasa. Apalagi menurut ADMS, ikang pun terlihat sangat menikmati karirnya dalam bermusik. Tadi ikang juga sampaikan bahwa sehari-hari kan dia bekerja, dia berusaha. Itu kan, kalau dulu karena anak, membesarkan anak untuk biaya dan sebagainya. Anak sudah mandiri, ya lebih ada seseorang ya itu istri yang dia cintai. Untuk apa dia bekerja gitu, ada rasa itu. Jadi begitu itu hilang, dia sampaikan ada kehilangan motivasi. Jadi saya kerja buat siapa, buat apa gitu. Ya, terenyuh sih. Saya cuma bisa meyakinkan bahwa kita hidup manusia, manusia hidup di dunia kan bukan sekedar hidup untuk diri sendiri. Selama ikang bekerja itu memberikan manfaat buat orang gitu. Hidup menjadi lebih berarti dan tolong mempertahankan itu, kan saya bilang. Mudah-mudahan enggak ya. Karena ikang itu punya bakat menyanyi, punya passion, punya kesenangan. Setiap manusia itu, saya kira wajar punya hobi, punya kesenangan, kecintaan terhadap sesuatu di luar pekerjaan. Apalagi kalau kecintaan itu adalah pekerjaan gitu. Itu yang membuat manusia seringkali bahagia lepas dari soal materi gitu ya. Ada yang bilang, if you love what you do, you won't work a day gitu ya. Kalau ikang sampai meninggalkan kesibukan bernyanyi, dunia nyanyi, saya malah khawatir. Saya yakin profesi ikang sebagai penyanyi itu ya harus dipertahankan. Karena itu ya dia akan punya bisnis, properti apa segala macam gitu. Itu silahkan terus, tapi nyanyi ya sebaiknya jangan ditinggalkan. Itu untuk penyeimbang jiwa lah ya. Ikang udah lebih kelihatan lebih tegar, Alhamdulillah. Saya sendiri hampir enggak percaya waktu melihat pada hari kejadiannya itu ikang demikian terlihat ngedrop banget lah gitu ya. Jadi ikang kan saya kenal dari SMA kelas 1, kita satu SMA bareng gitu ya. Terus sahabatan lah dulu, kita sama-sama di OSIS, bukan kesenian tapi keamanan. Berantem sama-sama, bandel sama-sama gitu. Tegar ya. Kemarin tuh pemandangan yang saya sebenarnya enggak percaya. Ini ikang bukan ya, kok ikang bisa begini? Ini ikang di mata saya dan yang saya ketahui selama saya bersahabat sama ikang ya, orang yang amat sangat tegak, roker gitu. Kemarin beda banget. Ya pastinya begitu karena seperti kita tahu itu kan mendadak dan pasti shocking lah buat ikang. Tapi hari ini Alhamdulillah kondisi ikang udah jauh lebih baik, dia kelihatan lebih ikhlas. Tengku Zaki sebagai sahabat dari ikang Fauzi juga mengaku kaget saat mendengar kabar meninggalnya Marisahak secara mendadak. Tengku Zaki juga baru sempat melihat ke rumah duka sebagai bentuk support kepada ikang Fauzi yang masih dilanda duka yang begitu mendalam. Menurut Tengku, walaupun saat ia bertemu dengan ikang Fauzi sudah bisa diajak berbincang-bincang. Namun tidak bisa berlangsung terlalu lama. Lantaran ikang pun masih larut dalam kesedihannya. Yang pasti kaget ya, karena almarhumah juga tidak ada tanda-tanda, tidak ada sakit atau apa gitu kan ya. Cuman ya itu udah menjadi suratannya untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa dengan cara yang sangat luar biasa, indah juga ya. Maksudnya kita tidak direpotkan gitu. Terus ya kita doakan saja. Nggak baru sempat hari ini, makanya tadi datang kesini untuk ngelayat. Secara personal sebetulnya saya nggak terlalu deket ya sama almarhumah. Cuman deketnya sama Mbak Soraya Hak sebagai keluarganya dari almarhumah. Jadi ya kalau yang saya tahu ya Mbak Ica sosok yang sangat cerdas, baik hati dan juga deket dengan banyak orang. Ya sama sekali nggak nyangka, sama sekali nggak nyangka. Justru kita juga bertanya-tanya, kenapa, kenapa gitu. Cuman tadi juga kita di dalam nggak ngebahas mengenai itu sih. Kita lebih kayak nggak support Mas Ikang dan juga keluarganya. Gimana ya masih, ya pasti masih terpukul ya, masih kaget, masih shock. Cuman udah mulai bisa ngobrol, terus lagi itu juga tadi nggak ngebahas mengenai almarhumah. Ya lebih ngobrol yang lain-lainnya aja supaya lebih semangat. Ya justru saya mengalihkan aja pembicara-pembicaraan yang lain supaya lebih semangat lagi gitu untuk ke depannya lebih ke sana sih. Yang namanya kematian ya kita nggak pernah tahu akan seperti apa dan kapan. Ya mungkin itu juga sinyal-sinyal yang diberikan tanpa kita juga berpikir ke sana. Ketika saatnya sudah terjadi, kita baru bisa berpikir, oh mungkin itu sinyal yang diberikan. Tapi sebelumnya kan pasti kita juga nggak pernah tahu ya bahwa itu adalah sinyal dari beliau. Dari pengakuan dan dukungan para sahabat seperti Adi MS dan Tengku Zaki terhadap Ikang Fauzi. Lantas, seperti apa hasil telisik pakar ekspresi terkait arti ekspresi wajah Ikang Fauzi saat kemarin ziarah kemakam almarhumah istrinya Marisahak. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intense Investigasi. Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya sebagai sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Pakar Mikro Ekspresi Kirdiputra berusaha menelisik arti ekspresi wajah Ikang Fauzi pasca ditinggal selamanya oleh sosok istri tercintanya Marisahak secara mendadak. Di mata Kirdiputra, ekspresi Ikang di hari keempat masih terlihat kerutan di raut wajahnya yang menunjukkan bahwa ia masih merasa sangat kehilangan sosok Marisah. Bahkan saat kemarin berziarah, menurut Kirdi, dari raut wajah Ikang terlihat ia begitu menahan kesedihan yang mendalam. Dan saat ditemui awak media kemarin, Ikang pun memang sedang tidak mau membicarakan apa yang akan ia lakukan ke depan pasca kehilangan Marisahak. Tampaknya, Ikang lebih fokus dengan kondisi saat ini yang sedang mencoba menahan kesedihan entah sampai kapan. Namun, menurut Kirdi, sebagai seniman, Ikang pun bisa saja mengolah kesediannya saat ini untuk dijadikan inspirasi dan diekspresikan dalam sebuah karya musik. Kelihatan raut wajah itu menegang jarak sini sama sini, itu dia itu sedihkan kelihatan terjelas, menahan sedih. Nah, pikiran juga hal ini banyak ya, itu yang kita tidak tahu tapi pikiran apa, tapi yang jelas terjelas, itu sedih karena tarikan garisnya kelihatan. Ya, buat saya dia yang cuma ingin menunjukkan kepada orang-orang, bahwa dia kehilangan dan tarikan itu seorang yang sangat berarti buat dia. Itu sih. Ya, buat saya mungkin sentuh, banyak juga dilakukan oleh banyak orang, jadi bukan juga ikang saja. Dan ikang menurut saya mencontoh itu dari orang-orang lain juga, sebagai bentuk apa ya, demonstration of love, demonstration of affection, demonstrasi kasih sayang yang dia juga. Dia juga bekerja dalam bidang yang berbeda, ekspresif, cara ekspresifannya gimana, nah itu salah satu cara ekspresi yang dipilih oleh ikang. Kalau kita lihat bahwa ikang ketika ada wawancara, walaupun kita pakai kacamata ya, tapi kerutan di gini, nincang gini, nincang gini, gitu. Dan setiap kali dia di jara, itu gugi religian dunia yang itu tertarik di pambung bawah, itu nahan sedih. Itu, dia nahan sedih, dokternya ngomong, dan dia benar-benar gak ngomong. Bicara tentang foto ke depan, dia mau, apa ya, menikmati atau mau masuk ke dalam kondisi saat ini dulu. Karena buat bersama beberapa orang, perasa kehilangan itu bukan jadi sesuatu yang cuman menyakitkan, tapi juga butuh di dalam, gitu. Supaya dia bisa move on, bisa lepas. Beda dengan kebanyakan orang, bahwa kita harus cepat-cepat keluar, gitu. Enggak, kalau kita bicara tentang psikologi, ada framework yang namanya kubileros, itu ada lima poin penting, gitu. Dimana kalau untuk mau sampai, eh, eh, lah, kata-kata, kenapa harus melewati yang lainnya dulu? Melewati marahnya dulu, frustrasinya dulu, gitu ya, sedihnya dulu. Itu harus dijalani, gak boleh dihilang gitu aja. Buat saya, ketika, buat saya ikang malah lebih kelihatan bahwa dia masih bisa pendam dalam kesedihan lebih dalam, daripada bela, buat saya itu. Jadi, udah jelas move onnya lebih lama ikang, daripada bela. Untuk kalau kita bisa, ini adalah kesedihan, itu yang namanya surging, naik ke atas gini, lagi di sini nih, lagi di atas, gitu ya. Nah, tetapi, seperti halnya, dengan banyak manusia pada umumnya, itu akan bisa turun kelahan-lahan, dan pada akhirnya masuk dalam grafik yang namanya penerimaan, yang saya bilang pakai framework-nya kubileros tadi. Pada saat itu, mereka akan terima, gitu, acceptance. Tapi titiknya kapan, itu beda-beda di tiap orang. Bisa besok, bisa bulan depan, 3 tahun depan. Ada yang puluhan tahun, gak terima-terima? Ada. Nah, ikang, menurut saya, dia artis ya, dia seniman, yang cukup produktif di masanya, dan masih sebetulnya sekarang juga masih, apa namanya, juga produktif, gitu ya. Buatnya ini justru bisa menjadi sebuah inspirasi, buat dia untuk berkarya lagi. Karena seniman itu menggunakan rasa untuk menghasilkan karya. Ya, rasa bahagia, gitu ya. Kita ingat bahwa ada Glenn Bradley waktu itu, setiap dia putus cinta, lagunya keren. Gitu. Nah, ini kehilangan, gitu ya. Dan dia ingin mengenang momentum ini, dalam hatinya dia. Bukan untuk siapa-siapa, buat dia sendiri, gitu. Waktu dia, misalnya dia jadi inspirasi karya yang luar biasa. Demikian, pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Channel Intense Investigasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.